Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.0.1 yang baru aja dirilis sama Apple tepatnya semalam atau diniari tadi. Ya akhirnya Apple merilis iOS 18.0.1. Kira-kira apakah ada fitur baru atau ini adalah update perbaikan? Menurut gue, lo semua wajib nonton video ini. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya setelah hampir 2 minggu lebih, kalau gak salah ya, terakhir iOS 18 rilis resmi. Buat lo semua yang belum nonton bisa nonton di video ini. Setelah itu tidak ada update-an iOS lagi. Gue udah nunggu memang harusnya minggu ini, bahkan harusnya di selasa kemarin ya. Selasa dini hari lalu. Tapi akhirnya disini Apple merilis tepat tanggal 4 Oktober, hari Jumat. Kira-kira jam 4 pagian tadi ya, di waktu Indonesia bagian barat. Apple resmi merilis iOS 18.0.1. Tapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 18.0.1, WatchOS 18.0.1, MacOS 15.0.1, dan VisionOS 2.0.1. Ya berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara resmi. Tapi sebelum gue mulai panjang lebar, gue mau ingetin buat lo semua yang sudah selesai update iOS 18.0.1, jangan lupa untuk force restart juga iPhone-nya. Caranya, tekan volume atas, dilanjut tekan volume bawah, dilepas, lalu lanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple. Setelah itu, dilepas deh. Maka akan masuk lagi ke home screen, bergunanya untuk setidaknya dia refresh system serta mesin yang ada di iPhone-nya, gitu. Dan gue juga mau ingetin buat lo semua setelah update iOS 18.0.1, untuk jangan lupa juga cek update-an version di App Store kalian. Update-an version terkait aplikasi-aplikasi pihak ketiga, seperti Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Caranya gampang, kalian tinggal buka App Store aja di iPhone kalian, lalu kalian pilih logo profil kalian yang sudut kanan atas ini, lalu kalian refresh aja menunya, maka kalian update all deh. Kenapa begitu? Karena biar aplikasi-aplikasi pihak ketiga menyesuaikan kembali requirement iOS 18 yang terbaru, gitu. Oke? Ya, kita mulai sekarang. Oke, ini adalah iOS 18.0.1, di mana tiga angka di belakang yang berubah, bukan dua di belakang ya. iOS 18.0.1, bukan 18.1, tapi 18.0.1, yang di mana update-an version seperti itu selalu mengacu pada perbaikan. Ya, bener banget, meskipun akhir-akhir ini gue nggak terlalu merasakan kendala yang ada pada iPhone 16 Pro gue khususnya. Oke? Tetapi, beberapa pengguna mungkin pasti mengalami, ya. Gue akan mulai dari build number terlebih dahulu. Oke, kita pergi ke setting, general, lalu pilih about, dan di sini iOS version-nya. Ya, ini adalah build number iOS 18.0.1, di mana 22A3370. Itu adalah build number untuk iOS 18.0.1. Lalu, untuk modem framework-nya di sini, di 1.000.000.000. Oke? Ya, modem framework-nya ini ya. Lalu, untuk size update-nya, size update-nya ada di 478.2 MB. Dan gue ingetin, ini berbeda-beda untuk size update. Dan size update ini, di mana gue menggunakan iPhone 16 Pro. Jadi, size update-nya sekitar segitu untuk iOS 18.0.1. Kalau kalian berbeda iPhone sama gue, bisa jadi size update-nya juga berbeda. Oke? Kayak gitu. Sebenarnya, sudah ada langsung jawabannya. Isi dari iOS 18.0.1 itu apa sih? Nah, pada saat kalian update, di sini kan ada keterangan size dan keterangan isi update-annya. Di sini, Nah, pastinya melimputi terkait perbaikan dan security update. Itu kenapa judul video ini ada perbaikan penting. Ya, bener banget. Di sini, untuk poin pertamanya, touchscreen, ya, di mana untuk iPhone 16 dan 16 Pro model. Meskipun gue nggak terlalu merasa ada kendala terkait touchscreen yang ada pada iPhone 16 gue. Tapi, untuk mungkin, sebagian teman-teman pengguna iPhone 16 atau 16 Pro, bisa jadi mengalami. Tapi, sejauh ini gue nggak pernah ada kendala selama pemakaian ketika iPhone 16 Pro ini sudah gue milikin. Sampai detik ini, belum ada masalah sama sekali. Gitu. Ya? Lalu, poin kedua di sini terkait kamera yang nge-freeze pada saat nge-record macro mode video di ultrawide kamera 4K, di mana HDR turn off untuk 16 Pro model. Nah, poin kedua juga gue nggak mengalami. Jujur aja, gue nggak mengalami sama sekali ya, terkait hal tersebut atau bug tersebut. Bahkan pada saat di video sini, terkait full review iPhone 16 Pro. Di situ, bener-bener gue ambil footage cukup banyak, tapi so far sejauh ini aman dan tidak ada kendala. Lalu untuk poin ketiganya ini ketika kita replay pesan di Apple Watch Watch Face. Ya? Tapi ya, menurut gue ini berhubungan sama Apple Watch intinya. Dan yang terakhir adalah performance impact due issue with memory allocation on some iPhone model. Nah, ini dia kenapa update-an ini tidak hanya untuk iPhone 16 series saja, tetapi untuk seluruh pengguna iPhone wajib update. Karena ada perbaikan penting juga, di mana kalau ada bug, ya perbaikannya di iOS ini, gitu. Dan tentunya peningkatan performance juga ya. Intinya, Apple meningkatkan performance atau memperbaiki isu yang ada terkait performance pada iPhone kalian di iOS 18 sebelumnya. Ya, gue berharap di iOS 18.0.1 ini memang baik-baik aja ya, nggak ada kendala. Harusnya. Dan so far memang dari iOS 18.0 doang sebelumnya, gue nggak ada ngalamin kendala apa-apa sih, tapi beberapa temen-temen mungkin mengalami. Cuman, jujur kalau gue pribadi, gue nggak ngalamin apa-apa dan belum ada kendala bug yang bermasalah atau mengganggu di iPhone 16 Pro gue khususnya ya. Gitu. Dan lalu untuk security update-nya apa aja sih isinya? Security update-nya di sini terkait iOS 18.0.1, ini tuh media session, password, ini penting banget ya. Jadi memang kalian harus update KS18.0.1 sih, karena ada security update juga yang diberikan sama Apple. Dan tidak hanya untuk iPhone aja nih, buat temen-temen pengguna iPad, khususnya iPad chipset M4, sangat diwajibkan untuk update KS18.0.1. Kenapa? Ya karena iPad Pro chipset M4 menurut artikel 925 Mac disini, sempat mengalami kendala atau isu ya. Jadi, ya, gue mewajibkan untuk pengguna iPhone dan iPad update KS18.0.1 ini, karena memang semua bug yang kalian alami, akhir-akhir ini atau dalam beberapa minggu ini, itu jawabannya di KS18.0.1 ini. Gitu, ya. Karena update-an version ini lebih cenderung untuk perbaikan. Oke? Let's talk about performance sekarang. Jujur, performance yang ada di iPhone 16 Pro, di iOS 18 kemarin, gue ngerasa nggak ada kendala sama sekali. Seperti ada gue katakan di awal, gue tidak mengalami kendala apapun, ataupun bug touchscreen dan segala macemnya. Jujur aja, gue nggak ngalamin hal itu. Alhamdulillah-nya, ya. Untuk performance sampai sejauh ini, khususnya iOS 18.0.1, di iOS 16 Pro masih baik-baik aja sih. Tapi gue nggak tahu 3 atau 1 minggu yang akan datang bagaimana. Jadi, ya. Gue akan bahas lagi terkait performance untuk S18.0.1 ini setelah 3 hari atau 1 minggu kemudian nanti deh ya. Tapi intinya, untuk saat ini performance baik-baik aja. Dan by the way, ngomong-ngomong performance nggak afdol juga nih, kalau nggak sekalian kita benchmark. Gue akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Di sini lo bisa lihat sendiri ya, iOS-nya di S18.0.1, kelihatan? Dan CPU-nya di 4,04 GHz, memori-nya di 7,49 GHz. Langsung aja ya, CPU benchmark dan RAM CPU benchmark-nya. Ya, sedang proses, kita tunggu dulu ya. Oke, udah selesai benchmark-nya. Untuk single score-nya di 3.502, dan multi-core-nya di 8.672. Tapi, ya. Menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting, experience saat kita menggunakan iOS 18.0.1 ini, baik-baik aja. Begitupun di iPhone temen-temen. Ya, memang. iOS 18.0.1 ini terkesan untuk iPhone 16 dan 16 Pro aja. Tapi, seperti tadi udah gue katakan, ini juga mencakup perbaikan bug dan issue memory allocation on some iPhone model. Jadi, di beberapa iPhone mungkin yang kalian nggak merasakan, tapi sebenarnya ada bug, nah, perbaikannya tetap di S18.0.1 ini. Gitu. Itu kenapa performance, menurut gue, baik-baik aja. Dan gue berharap, di iPhone temen-temen juga baik-baik aja. Gitu. Lalu, untuk baterai. Nah, ini dia. Baterai ini, gue nggak terlalu pikirin banget lah ya. Karena memang 16 Pro ini kan, size-nya jauh lebih besar. Berbeda sekali dengan era 15 Pro. Gue masih ngerasa sih, irit-irit aja dan aman-aman aja di iOS sebelumnya. Tapi, mungkin beberapa temen-temen disini yang menonton, mengalami perasaan yang membuat baterai ini kayaknya boros ya. Gitu ya. Jadi, ya, mungkin jawabannya di update-an S18.0.1 ini. Kalau kalian merasa boros. Tapi, jujur, kalau gue sih nggak merasa boros ya. Kalau kita cek ke setting untuk aktivitas baterainya, disini, lo bisa lihat sendiri, untuk baterai sih sejauh ini memang masih aman-aman aja ya. Di hari-hari sebelumnya pada saat S18.0 juga gue ngerasa normal-normal aja tuh. Lo bisa lihat. Pada saat hari apa nih, selasa lalu ya, screen aktifnya di 4 jam tuh. Oke? Dan ini sering banget dipakai buat pindah-pindah data melalui USB-C aksesoris gitu. Tapi, intinya, gue nggak merasa bermasalah baterai untuk S18.0 gitu ya. Sekarang kan sudah S18.0.1. Jadi, intinya gue nggak mengalami kendala apa-apa sih. Gitu. Tapi, gue berharap iPhone temen-temen juga nggak boros lah ya. Justru perbaikannya di S18.0.1 ini. Harapan gue sih seperti itu. Ya, gue rasa itu aja cukup terkait S18.0.1. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan, kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.